khatir majlis ta'alim bersama kita, kuasa bersama-sama kita, kegiatan-kegiatan Ramadan bersama kita dan ternyata sekarang mereka sudah jadi kuburan dan mereka ingin bisa hidup lagi, ingin bertemu Ramadan, tapi tidak bisa dan kita masih diberi kesempatan bertemu Ramadan dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat walafiat Allah berikan kekuatan untuk istiqomah banyak berapa soleh pada bulan Ramadan Allah kabulkan semuanya dan Allah jadikan kita orang yang lebih baik lagi yang lalu kita sudah membahas tentang amalan-amalan yang identik dengan Ramadan yaitu sembilan sekarang masih ada lagi diantara amalan untuk memakmurkan Ramadan jadi insyaAllah selama Ramadan ini kita khusus membahas serbih Ramadan amalan-amalan untuk memakmurkan Ramadan yang lalu sudah kita singgung yaitu membaca Al-Quran jangan sampai tidak hata, usahakan kata minimal satu lagi itu kemarin sudah kita bahas panjang teman yang kedua yang lalu juga sudah kita bahas jangan meninggalkan sholat kemudian berikutnya lagi usahakan kita nampak ibadah-ibadah sunnah ada sholat sunnah rawatif 12 rokat yang mana Rasulullah SAW mengatakan kalau kita sholat 12 rokat itu Allah bangunkan jatuh istana di Yurda 12 rokat itu 2 rokat sebelum subuh 4 rokat sebelum duhur 2 salam 2 rokat setelah duhur 2 rokat setelah maghrib dan 2 rokat setelah isya 12 rokat 1 istana di Yurda itu khasibnya kalau kita mau nambah lagi sebelum nasarada 4 rokat 2-2 silahkan terutama yang 2 belas lagi dan itu para ulama menyebut apa namanya sunnah mu'ahadah yang sangat ditekankan kemudian diantara amalan pula kalau bisa jangan meninggalkan sholat duha sholat duha itu luar biasa minimal cuma 2 rokat yang mulai pagi sekitar setelah hadapan subuh itu 1 jam setengah atau 2 jam sampai menjelang duhur sekitar 5 menit itu waktu duha semuanya jam 7 boleh jam 9 boleh jam 10 boleh jam 11 boleh dan salat duha kata Rasulullah SAW salat 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 yang selalu kembali kepada Allah apalagi yang kata Rasulullah SAW salat 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 saudara sembunyi-sembunyi bahkan kalau bisa yang diberi pun tidak tahu siapa yang memberi bahwa itu kan caranya luar biasa yang mana kata Rasulullah di antara orang yang nanti kiamat mendapat kenaungan Allah pada hari tidak ada kenaungan orang yang bersuara bahan dan ikhlas sehingga tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanannya kemudian juga Rasulullah s.a.w yang dilakukan sebuah-sebuah memadakan kemarahan Allah kemudian juga yang lalu sudah kita bahas memberikan buka kuasa jangan sampai selama Ramadan kita tidak punya amalan memberikan buka kuasa Anda bisa mengendalikan ingin kuasa berapa hari bergantung berapa banyak orang yang Anda beri buka kuasa satu orang Anda beri buka kuasa Anda dapat ganjana kuasanya Allah itu Anda memberi buka kuasa 300 orang berarti Anda kuasa 330 hari kemudian juga diantaranya pula adalah kalau selesai sholat subuh jangan pulang dulu pikir kepada Allah sampai syuruh kemudian sholat dua rupat namanya sholat itu sunnatil isroh itu ganjarannya kata Rasulullah s.a.w seperti haji dan umroh sempurna sempurna dan sempurna jadi habis subuh apalagi sekarang sekarang kita punya target satu dari satu itu paling bagus antara subuh sampai disamping kita baca tikir pagi sekaligus mengejar target kataman hal-hal dan waktu syuruh itu memang ada perbedaan sebagian ulama berpendapat waktu syuruh adalah waktu yang terkena di jadwal-jadwal yang ada hari ini waktu syuruh tiga dua berarti setengah enam lebih dua hari nah itu syuruh itu boleh anda sholat pada waktu itu boleh kalau dipunyai saya ini lima tiga empat lima tiga empat hari ini itu sudah masuk waktu syuruh memang itu lahkanan sholat tapi kalau kita mengamalkan amalan ini boleh itu termasuk sholat ada sebagainya bahkan kalau sudah matahari meninggi masuk du'ah waktu syuruhnya habis karena ini adalah sholat yang ada waktunya ini pendapat sebagian ulama dan kami ikut pendapat ini sebagian ulama berpendapat nunggu masuk waktu dua jadi syuruh tambah lagi lima belas menit jadi syuruh adalah dua di awal waktu silakan yang ikut pendapat ini juga silakan yang jelas jangan sampai meninggalkan amalan ini luar biasa jadi anda bisa ngaji dan umro setiap hari kemudian yang berikutnya lagi diantara amalan yang ringan gampang mudah tanpa modal ganjarannya gedenya luar biasa apa amalan berdikir berdikir amalan yang singkat padat lengkap tanpa modal mudah sekali dan kita semuanya bisa dan ganjarannya luar biasa sampai-sampai kata Nabi kalau kamu termasuk orang yang tidak berani ikut perang lecek kamu tidak bisa bangun malam lantuk dan kamu ikir tidak sulit keluarkan uang maka yang banyak berdikir ada sahabat yang tanya ya Rasulullah yang amalan Islam itu banyak ajarkan kepadaku satu amalan yang singkat yang padat yang lengkap yang bisa menjadikan pegangan apa kata Nabi la yadzalu lisanuka rohban mintik rila hendaklah lisanmu selalu bahasa oleh dikrupo zikir luar biasa antum baca subhanallah wabihamdi seratus sekali dosanya antum dilebur Allah walaupun sebanyak widi lakuk antum baca subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim itu kata Rasulullah s.a.w itu dua kalimat yang ringan di lisan berat ditimbangan dicintai oleh Allah waduh masha'Allah apalagi antum baca tigir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walham akbar itu ada dua belas hadith khusus keutamaan dikirim nanti kapan-kapan kita bahas kalau ada kesempatan bis pokok yang banyak berpikir termasuk juga adalah yang banyak istighfar sekarang ini kesempatan untuk melembur dosa yang lalu kita bahas kalau orang romantan dosanya belum diampuni berarti apa orang itu berarti apa keterlaluan kena-menen ini bukan satu hari bukan dua hari satu bulan kamu sampai dosa kita belum diampuni berarti saya ini kena-menen saya berarti saya menyediakan yang banyak istighfar istighfar itu redaksinya paling gampang astagfirullah 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 atau juga boleh Allah maafir boleh juga kita baik astagfirullah astagfirullah kalau mau rungkak astagfirullah al-razi al-lazi al-la ilaha ilaha wal terutama sayyidul istighfar pagi baca satu sore baca satu minimal kata nabi kalau kita baca dengan yakin dan kita mati dari itu kita mati malam itu pasti masuk dalam syurga kita baca sayyidul istighfar Allah Allah maafir anta rabbi la ilaha ilaha anta ulam dhani waana abduka waana ala ahdika maafrika mas satahtu a'udhubika min syarif maras anaktu abu ulaka ini imati ka'aliyah wabu bidhambi kawfirli fa'innahu la yawfir tunubah lila anta kini makpah kisatu surin kemudian di atas amalan yang perlu kita berbanyak adalah bersolawat dan salam kepada rasulullah ini amalan yang dahsyat luar biasa inna allaha wa malahi katahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alihi wa sallimu tasliman sebelum Allah perintahkan kita Allah beritahu dulu kita Allah dan malekat sholawat dan salam kepada nabi wahai orang beriman ucapkan sholawat dan salam kepada nabi ini amalan yang lu war biasa jemuh ke sholawat anda untung anda sukses anda bahagia anda selamat anda barokat dunia minimal kita baca yang berhubungan dengan bulan ramadhan yaitu serba serbi ramadhan wala monggo kalau ada yang mau ditanyakan bantuan silakan monggo wala 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 Vidya itu untuk orang apa? Orang sakit apa? Tidak bisa sembuh Iya, orang sakit itu Pakluk masih bisa sembuh Dan bisa bayar Untang mengkotok Mengkotok, bukan bayar vidya Jadi vidya itu orang sakit Yang tidak bisa diharapkan Kesembuhannya selama-lamanya Misalnya orang menangkan kereta diumpat Tidak mungkin sembuh Tidak mungkin bisa kuasa Lalu dia bayar vidya Atau orang tua Tidak kuat kuasa Tapi dia tidak mikut Dia sadar, dia nunggu Cuma tidak kuat kuasa Maka bayar vidya Tapi kalau sakit centungan Masih bisa sembuh Berarti tidak mungkin sembuh Nah, kalau memang tidak mungkin bisa puasa Baru bayar vidya Vidya itu Miskin Satu hari memberi makan Satu orang miskin Sekali makan Ya, antem bisa milik dua Yang pertama memberi makanan siap Saji Dan dia kalau makan itu Sekali makan Nilainya berapa Misalnya nilainya 50 ribu Berarti setiap hari harus memberi makan siap Saji Senilai 50 ribu Satu orang Sekali makan Atau bisa juga Memakai Makanan pokok Kalau kita beras Satu mut Satu mut itu Seperempat Sok Satu so itu Dua setengah kilo Jadi satu mut 625 gram Per hari Tapi kalau mau Lebih Aftar lagi Dikenakan Satu Kilo Jadi tiap hari Memberi makan Memberi beras Satu kilo Diberi ke satu orang Miskin Boleh setiap hari Boleh juga nanti Di akhir Ramadan Sekalian Seperti sahabat Hanas Itu ketika sudah tua Dan bisa puasa Di akhir Ramadan Mengundang 30 orang Miskin Untuk makan Makan Tapi Jadi distribusinya itu Fidiyatot To'ahu Miskin Orang miskin Orang miskin itu Yang kebutuhannya Belum Tercukupi Dalam setahun Jadi ukurannya Bukan hari ini Bukan besok Tapi setahun Misalnya dia punya Kebutuhan Setahun 50 juta Dan dia cuma punya 40 juta Ini masuk kategori Miskin Seperti itu Dan masih banyak Orang miskin Di sekitar kita Jadi itu Distribusinya Allah Jelas Anggo Kalau ada lagi Anggo Pergayaan dengan Roma Ini Ya Masih Bagaimana Itu Bagaimana Buasa Anak Alam Takwa Dan Dia sendiri Takwa Nah Kemudian Dalam Proses Roma Dan 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 Mereka Melakukan Amal Berbeda Di rumah Terus Satu hari Sehingga Memberikan Penilaian Terus Akan-akan Ada semacam Derajat takwa Ya Ya Kalau definisi Takwa Yang paling Mudah Definisinya Itu Mengerjakan Perintah Allah Dan Meninggalkan Arak Terutama Adalah Mengerjakan Kewajiban Dan Meninggalkan Yang Harum Selebihnya Itu Kelebihan Kelebihan Dan Memang Takwa Itu Bertingkat Tingkat Karena Ketakwa Hanya Orang Bertingkat Tingkat Tapi Takwa Tidak Bisa Dilihat Dari Amal Tuhir Nabi Bilang Apa Takwa Habunan Takwa Tempat Jadi Dalam Hati Jangan Jangan Merasa Diri Suci Karena Allah Yang Lebih Tahu Siapa Yang Bertakwa Jadi Pakwanya Seseorang Itu Tidak Bisa Dinilai Dari Penampilan Duhirnya Ini Ibadah Berarti Takwa Ini Kurang Ibadah Berarti Takwa Tidak Bisa Pakwa Tempatnya Di mana Di hati Bahkan Saya Saya Sering Menyampaikan Kepada Jamaha Semuanya Bahwa Banyak Orang Ahli Ibadah Dibakar Di Satah Justru Orang Ibadah Biasa Masuk Kedalam Syuruh Jadi Jangan Terkecoh Ibadah Karena Ibadah Punya Tujuan Tujuannya Apa Memperbaiki Dirinya Memperbaiki Hatinya Ibadah Hatinya Masih Kotor Gagal Kotal Ini Ada Hadit Menyebutkan Bahwa Ada Orang Itu Tawiful Ibadah 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 Lomak Tapi Dia Dapat Derajat Di Surda Yang Tinggi Karena Akhlak Bagus Tapi Sebaliknya Ada Orang Ahli Ibadah Abid Tapi Dia Dibakar Di Dasar Meraka Jahanah Kenapa Akhlak Jadi Tidak Bisa Kita Menilai Orang Dari Menilai Ketakwaan Dari Penampilan Luar Tidak Bisa Tapi Kalau Kita Menilai Orang Memang Dari Yang Takwa Saja Sampai Uparan Takwa Tidak Bisa Takwa Itu Yang Tau Di Antara Kita Saja Yang Paling Takwa Siapa Tidak Tau Bukan Berarti Saya Yang Berada Disini Trakma Kita Tidak Boleh Merasa Lebih Baik Dari Orang Lain Dan Justru Puncaknya Adab Itu Adalah Ketika Kita Mengatakan Semua Orang Ini Lebih Baik Dari Ayah Seperti Itu Baik Sama Selas Ya Om Loh Terima Tidak Nah Itu Nah Masalahnya Seperti Lakat Bidir Dan Misalnya Itu Itu Tidak Boleh Diserahkan Kepada Usul Dan Puruh Usul Itu Atas Kita Bapak Ibu Kakek Nenek Ke Atas Puruh Itu Bawa Kita Anak Jujur Ke Bawa Karena Kewajiban Kita Kepada Mereka Adalah Memberikan Nang Jadi Tidak Boleh Lalu Kepada Maman Bibi Sepupu Boleh Kepada Kakak Adik Boleh Ini Tadi Kepada Anak Dalam Al-Ala Bicara Para Ulama Mengatakan Usul Dan Kuruh Itu Tidak Boleh Diberikan Zakat Zakat Tidak Boleh Apalagi Bicara Seperti Itu Demikian Alhamdulillah Alhamdulillah Baik InsyaAllah Cukup Ya Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Rahmatullahi Alhamdulillah 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 Alhamdulillah